Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya Wirtakunil-kunil Oke teman-teman jadi video ini adalah insya Allah ini full proses pernikahan saya bersama Nengulan Jadi teman-teman hari ini dimulai dari acara di rumah Nengulan Ini Hamin 1 teman-teman, Hamin 1 sebelum saya akad nikah ataupun ijab dan kabul Oke teman-teman jadi di hari pertama ini saya akan meliput yaitu kegiatannya Nengulan Yaitu kalau di kampung saya disebut dengan Medang Nah apa itu Medang? Yuk ikuti terus video ini Oke teman-teman jadi untuk di acara Medang ini atau arah-arakan ini teman-teman Itu dilakukan oleh Nengulan sendiri karena saya tidak ikut Jadi teman-teman sebelum Medang disini itu kita dirias dulu calon pengantin perempuannya Ini dia teman-teman ini disini juga ternyata yang dirias itu tidak hanya Nengulan tetapi pengiring-pengiringnya juga Kira-kira ada berapa orang mbak yang dirias? Banyak belum tahu Banyak ya? Nah tidak tahu Jadi ini merias kurang lebih memakan waktu berapa lama? 3 jam 3 jaman Oke teman-teman jadi kita tunggu proses meriasnya selama 3 jam Nanti kalau kita siap semua kita akan lanjut lagi videonya Terima kasih sudah menonton! 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 custom apa mbak? custom palembang tapi ini kebanyakan modifikasi modern bukan seluruhnya adat palembang bukan modifikasi ini memang pada dasarnya adat palembang tetapi di modisip dengan gaya modern milenial sekarang ya oh gitu nah teman-teman jadi kenapa menghulan dipercantik dihias seperti ini di make up itu karena hari ini menghulan ini akan melaksanakan adat kalau di kampung saya itu yang namanya medang nah jadi teman-teman karena saya tidak berpengalaman tentang medang ini apa jadi saya mau bertanya bersama mbak Nera selaku make up dari sini asli ingin telur ya coba jelaskan sedikit medang itu lebih kurang pengantin sebelum asyarakat itu melakukan medang yaitu medang itu dimana perempuan atau diiringi oleh gadis gadis remaja gadis tidak ada yang lelaki tidak ada dari semua itu jalan-jalan keliling kampung dimana untuk memperkenalkan siapa sih yang pengantin wanitanya oh kalau jadi yang kampung-kampung orang-orang itu duduk di tepi jalan lihat gitu oh iya 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 jadi mesi itu lewat jadi orang-orang lihat gitu oke teman-teman jadi lebih kurang seperti itulah yang namanya adat medang nah teman-teman jadi inilah hasil make up dari mbak Nera mbak Nera boleh kasih sharing misalnya instagramnya alamatnya barangkali mau teman-teman mau follow atau mau berhias juga seperti neng mesi atau neng wulan ini nera aktifnya di media sosial instagram dan facebook tapi instagram lebih aktif yaitu instagram at nera mua dan at lilis aryani make up oke kalian bisa cek nanti sosial medianya di kolom deskripsi semalam juga kita ini yang bikin juga dari mbak Nera mbak Nera dan lili nah telilisnya mana ada gak ada gak ya oh telilisnya lagi sibuk yaudah gak apa-apa oke itu aja terima kasih banyak atas informasinya semoga video ini bisa memberikan sedikit informasi tentang adat istiadat di setiap daerah karena kita itu Indonesia banyak sekali ada istiadat yaitu suku bangsa ya tetapi kita itu tetap satu yaitu satu bangsa satu nusa satu negara Indonesia oke teman-teman terima kasih setelah ini kita akan lanjut untuk mengambil gambar atau mengikuti Medang neng wulan atau neng mesi Medang oke ya oke ya oke ya selamat menikmati 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 channel channel menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati secara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hantar selamat menikmati 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 waktu begitu cepat berlalu yang dulunya kita hanyalah bayangan dan mimpi dari orang tua kita dan sekarang kita menjadi bukti nyata bahkan kita akan meneruskan tugas mereka pada akhirnya langkah ini ada yang menemani izinkan saya menghapuskan nafas bersamamu hingga nanti nafas ini habis aku berharap kau akan terus memegang janji yang sangat sakral ini aku ingin kau menggantikan sesosok seorang ibu pada suatu saat nanti waktu berjalan usia kita akan semakin menua sekujur tubuh tidak akan seperti yang kita lihat sekarang saat ini kita masih bisa tersenyum dan pada saat-saat Tuhan menguji senyuman kita berjanjilah akan selalu tetap pegar kau dan aku akan menjadi kita mari kita tulis kisah ini pada lembaran baru selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih